Intro Pemirsa Anda bisa menghubungi call center akupressor Ibu Yuli di layar kaca Anda nanti akan muncul dan juga atau Anda bisa langsung datang di alamat yang nanti juga akan muncul di layar kaca Anda dengan biaya 1 kali terapi hanya 90 ribu rupiah dan kita lanjut pesan kita malam hari ini Ibu ceritakan suka duka adanya dong Ibu selama 20 tahun ini bergerak di bidang akupressor Suka dukanya selama 20 tahun saya mengelola akupressor ini tentunya banyak sukanya di setiap daerah dimana saya pergi untuk siaran TV-TV daerah sudah banyak pasien yang tersembuhkan seperti hari ini ada bapak yang sembuh dari lambung kromis terus anaknya Tri Rahayu yang sembuh dari meningitis yang carametis itu ya pasti makan biaya banyak tapi belum tentu sembuhnya dimana-mana banyak sekali yang tersembuhkan kemarin di Makassar saya siaran TVRI Makassar ada seorang ibu lupus sembuh dari penyakit lupus yang di Singapura juga belum ada obatnya terus kemarin di Surabaya ada seorang ibu yang kanker cervix kanker payudara sembuh itu kebahagiaan saya sukanya saya tapi dukanya setelah diketemukan akupressor yang maha dasyat ini pemerintah belum mau tahu, gak mau tahu dan ya maksudnya gak pengen tahu gitu ya jadi kalau anda kata pemerintah mau tahu ya mungkin ini bisa disebarkan seluruh dunia akan datang ke Indonesia untuk belajar akupressor ini ya sekarang yang saya merasa prihatin sekali meskipun operasi kemo dan sinar itu tidak menyembuhkan banyak sekali korban tapi di Indonesia masih dipakai pengen tahu gak apa sebabnya kok kenapa bu? saya juga pengen tahu, tadinya saya gak tahu tapi sekarang sudah ditahu hanya gara-gara komisinya luar biasa banyaknya kalau berhasil tenaga medis mengenalkan obat kemo pada pasiennya itu komisinya luar biasa itu saya juga ceritakan seorang bidan yang juga korban kemoterapi jadi saya sampai heran sesama teman dokter dan bidan itu kan teman kok saling mendirumoskan gitu ya sampai akhirnya korban jadi korban kemoterapi juga ini samkidan ini gitu duga-nya gitu ya terus saya juga punya impian ilmu ini sangat mudah dipelajari bapak ibu, adik-adik kalau punya anak putus sekolah daripada jadi pengangguran sekolah ilmu ini menjadi dokter atau nanti keluarga satu keluarga ada satu aja yang terdidik akupressor ini menyembuhkan keluarganya yang darah tinggi kenceng manis gak usah seungur hidup makannya obat terus ibunya yang kanker rahim adiknya yang kanker payudara juga tetangga-tetangga temannya yang pada kena penyakit kanker gak usah berurusan dengan rumah sakit dan obat-obatan menghemat biaya banyak untuk tidak berurusan dengan dengan obat-obatan dan rumah sakit hanya pakai alat ini dengan seizinnya maha kuasa sembuh kalau di Indonesia itu banyak sekali yang belajar akupressor ini nih saya penderita penyakit kanker tumor mempista tak harus ngalami operasi, kemo, dan sinar ya maksudnya yang makan biaya banyak tapi bikin kantong kering tapi belum tentu kesembuhannya ya jadi kalau benar-benar pemerintah itu andai kata mengetahuin betapa menyembuhkan penyakit kanker itu gak usah pakai obat, gak usah pakai camu ya mungkin obat kemoterapi di-stop gak usah mengimpor obat kemoterapi yang bikin meninggal dalam penderitaan bikin kantong kering meninggal dalam penderitaan itu yang saya saksikan 20 tahun keliling-keliling Indonesia ya pengalaman ini sangat mahal ya maksudnya saya ke Batam ke daerah-daerah ya yang pokoknya korban-korban kemoterapi itu pada cerita sama saya sebelum jalankan operasi dan kemo masih seorang pengusaha wanita yang masih enerjik yang masih masih sehat gara-gara penjalan dikit gitu ya tapi gara-gara berubat malah turun 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 kondisinya akhirnya meninggal gitu ya itu yang saya saksikan 20 tahun jadi saya berharap mungkin presiden kita kalau punya hati nurani saya pada suatu hari ingin bertemu memberitahukan apa yang terjadi di masyarakat sebetulnya gitu saat ini juga mulai banyak dokter yang punya hati nurani misalnya pasien saya di Palembang kena kanker payudara dokternya ngomong gini ibu kena kanker payudara kalau saya anjurkan operasi dan kemo eh banyak yang meninggal lebih baik ibu cari alternatif itu dokter-dokter yang punya hati nurani pasien saya di Medan seorang ibu kanker otak ibu kena kanker otak kalau saya anjurkan operasi dan kemo ibu pasti akan sangat kecewa hasilnya lebih baik ibu cari alternatif dan pasien saya di Surabaya seorang ibu mengajak anak gadisnya itu kanker lever hepatitis B dokternya ngomong gini ibu anak ibu kena hepatitis B yang sampai saat ini belum ada obatnya anda juga mahal sekali tapi tidak menyembuhkan lebih baik ibu cari alternatif dan ibu itu ketemu saya ibu ibu kenapa dokternya ngomong gitu itu artinya ibu ketemu dokter yang punya hati nurani nggak mau anak ibu jadi korban kantong kering gitu ya ya itulah ternyata mulai ada dokter-dokter yang punya hati nurani kalau presiden kita punya hati nurani setap kemoterapi dia akan benar-benar mensosialisasikan ilmu akupreserni ke masyarakat sehingga yang pada kena penyakit kanker itu nggak harus jalani tiga derita derita casmani, rohani, kantong derita casmani payudara rahim yang menjadi kebanggaan wanita nggak harus dioperasi nggak harus ngalami botak karena kemoterapi ya nggak nggak ngalamin derita rohani atau derita psikis dan yang ketiga tidak ngalamin derita kantong apalagi kalau ketemu akupreser biayanya murah sekali ya menengah ke bawah terjangkau ya itulah cara yang ingin belajar akupreser caranya gimana bu bisa datang langsung ya ya ada dua macam saya terima murid satu jadi dokter keluarga umur tidak terbatas dan pendidikan nggak terbatas tapi hanya biayanya 5 juta ya tapi yang kedua mau saya juga saat ini masih kekurangan asisten ya penerapis jadi untuk jadi penerapis ya maksudnya pendidikannya pendidikannya harus SMA sederajat terus maksudnya biayanya hanya 2 juta setengah tapi ada ikatan dinas selama 1 tahun gitu ya maksudnya kalau berminat hubungin cabang-cabang saya gitu ya surat lamarannya bikin surat lamaran terus ijazah fotokopi ijazah SMA fotokopi KTP foto 3x4 dapat dikirimkan ke klinik saya oke baik mungkin dari Bapak dulu ada yang ingin disampaikan untuk pemisah yang ada di rumah pesen-pesen ya Pak untuk pemisah yang ada di rumah yang mungkin sakitnya sama kayak Bapak atau atau yang lain ya ya ada beberapa Bapak yang punya sakit seperti anak saya ini atau seperti saya saya ajak terapi kok akupresur di rumahnya Bu Yuli Solo baru saya dan anak saya ini terapi sampai 15 kali sudah sembuh total anak saya ini oke baik Pak sehat terus ya Pak ya terima kasih Bapak kemudian terakhir Ibu pesen-pesen untuk pemisah yang ada di rumah pesen-pesen saya pada masyarakat Solo pada khususnya Indonesia dan dunia pada umumnya yang bisa menangkap siaran ini seandainya Bapak Ibu adik-adik di tubuhnya diketemukan bendolanya namanya kanker, tumor, miyum, kista, jantung koroner juga segala macam infeksi dalam darah gak usah panik gak usah putus asa karena penyakit tersebut bisa disembuhkan telah diketemukan penyembuhan penyakit tersebut yang praktis dan ekonomis yaitu dengan akupreser hokian saw linci penyembuhan dengan akupreser hokian saw linci ini tidak bikin kantong kering dan tidak usah gak dikasih obat lagi karena umumnya yang datang ke kini saya sudah bosan makan obat obat A sampai Z udah dibeli tapi tak sembuh nah cocok sekali kalau ketemu ke saya tuh gak boleh makan obat lagi gak usah minum jamu gak usah minum herbal hanya pakai akupreser tusuk-tusuk kayu pakai kayu ini ya dengan seizinnya maha kuasa sembuh kemudian kalau untuk masalah pantangan iya kalau penderita penyakit kanker terutama ada pantangan makanan gak boleh makanan yang berlemak tinggi yang berhormon tinggi seafood junk food fast food penyedap rasa bakso mie basah tahu yang diformalin hindari dulu itu maksudnya zat warna kain kadang-kadang dibikin sirop itu juga harus hindarin ya itu yang pantangan makanannya itu baik terima kasih sekali Bu Yuli kemudian Ayu sehat terus ya semangat buat sekolah dan Pak Trisno juga terima kasih atas pernyataan kesaksiannya untuk malam hari ini dan Pemirsa banyak pernyataan yang salah satunya adalah Pak Trisno sakit asam lambung kronis kemudian ada juga dari Ayu yang sebelumnya adalah kena radang otak nah bagaimana dengan anda kalau anda ada keluhan yang sama bahkan mungkin lebih parah atau lebih kronis lagi anda bisa datang di akupresur Ibu Yuli karena sudah banyak yang membuktikan bahwa bisa sembuh penyakit kronis dengan datang di akupresur Ibu Yuli terima kasih atas perhatian anda dan jaga selalu kesehatan anda saya Rinta Gunewan selamat malam TATV masa kini dan tetap berbudaya terima kasih 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 terima kasih